Para saudara dan saudari yang bukan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak pembebas umat Kami telah kau bebaskan dari kejahatan Dan kau selamatkan dari kebinasaan Berkat iman kami kepadamu Bantulah kami dengan rahmatmu Supaya tetap bertekun dalam iman Bersabdalah ya Tuhan Kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Roh Kudus Gini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Yohanes Pasal 15 ayat 9 sampai 11 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Yohanes Dalam memana perpisahannya Yes berkata kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Di antara atasan dan bawah Atau antara penguasa dan rakyat Akan sulit ditemukan Sebuah relasi kasih Kalaupun ada relasi yang terjalin Orang pasti akan mempertanyakan Apakah relasi itu sungguh-sungguh Dilandasi oleh kasih Keraguan itu muncul karena Adanya ketidakseteraan Di antara kedua pihak Sebab relasi kasih Hanya mungkin terjadi Di antara dua orang Yang setara Yakni di antara Para sahabat Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka dalam bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar bersama Pada hari ini Kita mendengar Bagaimana Yesus Berbicara tentang kasih Ia menyebut kasih Paling tinggi adalah Kasih yang menyerahkan seseorang Untuk memberikan Dan mengorbankan diri Tidak ada kasih Yang lebih besar Daripada kasih seseorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa Yang kuperintahkan kepada kamu Yesus Sesungguhnya serang berbicara Mengenai Allah Yang adalah kasih Ia meminta murid-muridnya Supaya belajar Untuk bersahabat saat semalain Karena di dalamnya Mereka akan mengerti Cara mengasihi Yang sejati Seperti yang telah Dilakukannya Kepada mereka Kasih dalam hal ini juga Dapat diungkapkan Dalam rasa hormat Terhadap sesama Pengikut Kristus Yang setara Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kadang-kadang Orang tergoda Untuk menerapkan Aturan-aturan yang kaku Terhadap saudara-saudari sendiri Dengan cara demikian Kita justru belum Memahami kasih Bapak Yang lembut Kepada setiap orang Kasih Tidak mungkin dilakukan Dengan memaksa Tetapi justru Dengan memberikan diri kita Sebagai sahabat Bagi yang lain Dengan demikian Hukum yang utama Yang diajarakan oleh Yesus Kepada kita Adalah Hukum kasih Atau cinta kasih Dalam sebuah keluarga tertentu Dalam sebuah keluarga Tentu terhadap Terdapat Ayah Ibu Anak-anak Dan yang lainnya Kita dapat merasakan Kasih Allah Lewat kasih sayang Orang tua kita Orang tua yang baik Akan selalu mengasihi Dan merawat Anak-anaknya Dengan penuh cinta kasih Bapak di surga juga Sangat mengasihi kita Seperti dalam sabda Yesus Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga Aku telah mengasihi kamu Tinggallah Dalam kasihku Yang menciptakan Kita Dengan kasih Suka cita Dan kegembiraan Yang kita alami Dalam hidup Adalah bukti Allah Bapak Begitu Mengasihi kita Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Dengan berbagai aturan Dan perintah Tidak jarang kita Enggan Bahkan mengeluh Melakukan Kendak Tuhan Dalam Hidup sehari-hari Padahal lewat Peraturan dan hukumnya Tuhan Menyatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita Ia ingin Ia ingin Kita selalu bersamanya Untuk memperoleh Suka cita yang penuh Apakah kita Sudah mengasihi Tuhan Yesus Dan sesama dengan Sepenuh hati Mari kita pulang Kedalam kehidupan Kita masing-masing Dan kita memberikan Jawaban Atas pertanyaannya Mari kita Menjadi Pelaku-pelaku Khasisjati Sebagai Manajarkan oleh Yesus Supaya dunia Yang semakin Kacau ini Semakin damai Karena selalu Dendasi Oleh kasih sejati Yang diajarkan oleh Tuhan Yang dipraktekan Oleh setiap orang Yang percaya Kepada Kristus Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Selamat pagi